Di tengah suatu padang gurun, seorang pengembara sedang bergumul untuk bertahan hidup karena kehabisan air minum. Namun akhirnya ia menemukan sumber mata air minum satu-satunya di daerah tersebut. Dan dia menemukan sepucuk surat tersimpan di dalam kaleng yang terikat pada pompa tua yang terpasang di sumber mata air tersebut. Isi suratnya sebagai berikut, pompa ini berfungsi sebagaimana mestinya karena saya telah mengganti perangkat penghisap di dalamnya yang seharusnya bisa bertahan cukup lama. Namun bagian penghisap ini pasti akan kering setelah beberapa saat dan perlu dipancing kembali dengan air. Nah di bawah batu yang berwarna putih, jauh dari sinar matahari, saya telah mengubuk sebotol air bersih. Di dalam botol itu tersedia cukup air untuk dapat dipakai memancing air dari sumber. Namun airnya akan kurang apabila air tersebut Anda minum terlebih dahulu. Percayalah sumber ini tidak pernah kering. Setelah Anda berhasil mengeluarkan air dari sumber, jangan lupa untuk mengisi penuh botol ini kembali dan kuburkan botol ini ke tempat semula untuk orang lain yang membutuhkannya. Terk tanda temanmu di saat haus. NB, ingat jangan minum isi botolnya. Pakailah untuk memancing pompanya. Maka Anda akan mendapatkan air jauh lebih banyak dari yang Anda butuhkan. Nah Bapak Ibu Saudara, dapatkah Anda bayangkan pergumulan di dalam batin orang ini? Antara segera menyelamatkan diri dengan meminum isi botol tersebut atau mempergunakannya untuk mendapatkan air yang lebih banyak dari sumber seperti yang dijanjikan surat itu. Namun sesungguhnya kepercayaannya kepada surat tersebut untuk kemudian melakukan persis seperti yang dianjurkan surat tersebutlah yang akan membuat dia tetap dapat bertahan hidup. Bukankah dalam kehidupan rohani kita sering menghadapi pergumulan yang sama? Kita cenderung melakukan apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang lebih pasti, tapi bersifat sementara. Karena kasat mata dan ada di depan kita dibandingkan dengan kepercayaan kepada firman Tuhan yang sering kita anggap mengandung resiko untuk ditaati. Alkitab bukan sekedar surat yang berisi janji-janji yang tidak teruji. Alkitab adalah kebenaran yang dapat memenuhi lebih dari semua yang Anda butuhkan. Namun dibutuhkan iman untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Apabila Anda mempergundakan apa yang ada di dalam tangan Anda dalam memiliki iman kepadanya dengan melakukan seperti apa yang difirmankannya, maka Anda menemukan lebih dari semua yang Anda butuhkan di dalam segala aspek kehidupan Anda. Firman Tuhan berkata bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman kita menjadi sempurna. Dan semoga saat ini kita bisa lebih mempercayai firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dan kita melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam perbuatan-perbuatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. 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 Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.